Pembangunan kapal selam Skorpen saat ini adalah sangat dinantikan di PT. Pal Surabaya. Persiapan fasilitas galangan dan infrastruktur pendukungnya telah mencapai tahap siap sepenuhnya. Dengan segala persiapan yang telah tersedia, saatnya untuk segera memulai proses pembangunan. Menurut laporan dari Indomiliter, pelaksanaan kontrak efektif untuk pembayaran uang mokra, program kapal selam Skorpen Evolve Full Lithium Ion atau LIB masih menunggu, sementara TNI Angkatan Laut sudah mempersiapkan pelatihan bagi calon awak kapal selam setelah progresi Skorpen kelas dimulai oleh PT. Pal Indonesia. Meskipun kontrak kerjasama untuk pembangunan dua unit Skorpen kelas sudah ditandatangani, implementasinya belum dimulai. Namun PT. Pal Indonesia dan Naval Group terus memperkuat kerjasama mereka melalui pertemuan tingkat tinggi. Dalam siaran persnya, PT. Pal Indonesia menyambut kunjungan eksklusif dari tim Naval Group. Pada kesempatan tersebut, PT. Pal Indonesia menunjukkan kesiapan fasilitas produksinya untuk memulai kontrak pembangunan kapal selam Skorpen Evolve Full Lithium Ion Battery. CEO PT. Pal, Khairuddin Jenod menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya mengangkat status program Skorpen, tetapi juga menegaskan komitmen untuk inovasi dan peningkatan kapabilitas industri pertahanan nasional. Proses pembangunan kapal selam Skorpen melibatkan berbagai tahapan, termasuk pelaksanakan Adaptation Plan untuk meningkatkan fasilitas dan kapabilitas dari yang sebelumnya galangan kapal berfasilitas kapal selam jenis 209 menjadi kapal Flam Skorpen Evolve Lithium Ion Battery. Kolaborasi antara PT. Pal dan Naval Group tidak hanya berfokus pada satu proyek, tetapi juga akan mencakup perluasan bisnis di kawasan Asia Tenggara yang menunjukkan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak. Kapal Selam Skorpen yang dipesan oleh Indonesia dan Naval Group Perancis merupakan perwujudan teknologi maritim terkini. Dilengkapi dengan teknologi steel yang canggih, kapal ini dirancang untuk beroperasi di perairan dalam dan laut terbuka dengan spesifikasi seperti panjang kapal mencapai 61,7 meter dan berat mencapai 1.870 ton saat terendam. Kapal ini memiliki kemampuan membawa senjata serta perangkat intelijen yang canggih. Sistem propulsi diesel elektrik yang memungkinkan kecepatan kapal mencapai 20 knot dan mampu menyelam hingga 350 meter yang menjadikannya aset vital untuk menjaga kedaulatan maritim tanah air. Kapal Selam Skorpen juga unggul dalam sistem navigasi dan juga sensor modern termasuk sonar canggih dan sistem kontrol tembakan yang presisi. Dengan kru berjumlah 31 orang, kapal ini dilengkapi dengan fasilitas untuk operasi jangka panjang di bawah permukaan laut. Kemampuan steel-nya memungkinkan operasi yang aman bahkan di bawah tekanan musuh yang intens menjadikannya pilihan ideal untuk memperkuat kehadiran militer Indonesia di kawasan yang strategis seperti Laut Cina Selatan. Selain itu, kolaborasi antara PT. PAL Indonesia dan Naval Group dalam pembangunan kapal Selam Skorpen juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri pertahanan, tetapi juga memperkuat infrastruktur lokal serta meningkatkan transfer teknologi yang berkelanjutan. Dengan adanya investasi ini, diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap ekonomi nasional Indonesia terutama dalam konteks pertumbuhan industri maritim dan juga industri pertahanan. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Sampaikan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!